Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk mengingatkan kembali teman-teman hebat, visi guru penggerat yang sudah saya buat adalah terwujudnya generasi yang unggul, berkarakter dan guru budaya serta berbawasan global. Dengan melakukan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Untuk melakukan aksi nyata visi guru penggerat, saya sudah melakukan 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah perencanaan, tahap yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap refleksi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, saya melakukan diagnosis awal terhadap peserta didik. Nah, pada proses ini, saya selalu berdiskusi dengan peserta didik, menanyakan proyek apa yang akan kita lakukan berdasarkan materi yang akan saya berikan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, dan yang ketiga adalah menyiapkan rencana pembelajaran sebaik mungkin. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Menurut saya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah media pembelajaran yang interaktif. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga adalah memahami karakteristik dan memberikan apresiasi kepada peserta didik. Dan yang keempat adalah icebreaking dan juga e-games. Nah, guru-guru hebat, pada media pembelajaran, saya sering menggunakan media pembelajaran interaktif, menggunakan teknologi. Hal ini membuat peserta didik cenderung lebih tertarik dan terlihat aktif selama proses pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan laptop, HP, dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belajar yang menarik. Metode pembelajaran. Saya selalu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif mengajak peserta didik untuk mempelajari materi melalui pengalaman langsung, sehingga dapat menghidupkan suasana yang menyenangkan dan kreatif. Peserta didik juga bisa membuat materi presentasi menggunakan aplikasi. Untuk all students and parents, we hold a vote in Rimbabar to celebrate Indonesia's Youth Independence anniversary. Activities will take place all. That was a 15th and a post, 20th and 24th, 9th and a clock up to finish. We are SMPK Santoyoset Nolwaki, middle school food. For discrimination, students and girls, parents and wardens, and requested to participate together together together. Hello everyone, we are SMPK Santoyoset Nolwaki, has opened the acceptance of new students. Registration from PPDP, SMPK Santoyoset Nolwaki, is open for them. For better information, please contact Mr. Petrus Nolwaki. Poin penting yang berikut adalah memahami karakteristik dan memberikan apresiasi kepada peserta didik. Nah, di bagian ini saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, menunjukkan rasa peduli dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka, agar mereka merasa dihargai juga dapat membuat suasana kelas tetap menyenangkan. Dan yang terakhir adalah ice drinking dan games. Saya sering membuat permainan edukatif seperti kuis, teka-teki silang, yang melibatkan semua peserta didik secara aktif dalam suasana santai dan menyenangkan, maka mereka akan belajar lebih baik. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi. Nah, di tahap refleksi ini saya mencari tahu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan merefleksikan apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan menyenangkan bagi peserta didik, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan menyenangkan bagi peserta didik. Hal tersebut dapat saya ketahui dari hasil refleksi peserta didik, dan juga hasil supervisi dari kepala sekolah, dan juga dari diri saya sendiri. Hal ini penting bagi saya lakukan agar bisa diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Selamat siang, saya Gasmus Niri Sita ingin menjelaskan cara mengajar MIS. Saya sangat senang dengan cara mengajar MIS karena tidak monoton terhadap materi.